Halo Sobat Seguru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, tidak ada yang lemas atau sakit. Oke, Alhamdulillah hari ini kita akan bahas tentang manfaat puasa. Kita tahu sebentar lagi kita menghadapi atau menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selama ini kita menganggap puasa Ramadan wajib kita kerjakan karena sebagai bagian dari ibadah. Tapi Masya Allah, Sobat Seguru, puasa itu memberikan manfaat yang luar biasa. Kalau bisa kita menjalankan puasa Ramadan dengan buka dan sahur yang tepat, justru pada saat 30 hari kemudian, hidup kita bisa berubah. Dengan berpuasa, hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih nyaman, lebih bugar, dan lain sebagainya. Bahkan dalam hadis juga sudah disampaikan bahwa setiap perintah dalam Al-Quran itu memberikan manfaat, mengandung kebaikan. Salah satu kebaikan dari berpuasa itu sudah diteliti oleh para pakar. Banyak penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa dengan berpuasa, orang justru menjadi lebih sehat, menjadi lebih bugar. Bahkan ada sebagian penelitian yang menyatakan dengan berpuasa justru akan menambah umur. Dalam hal ini kita tidak bahas ya, batas umur yang jelas dengan berpuasa selama umur kita diberi oleh Allah, seberapa tahun pun kita diberi kita dalam kondisi yang sehat, nyaman, dan bugar. Itu yang harus kita cari. Kenapa bisa seperti itu? Puasa itu akan mengaktifkan metabolisme tubuh. Mengaktifkan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Pada saat berpuasa, istirahat. Sekian lama, dalam setahun, setahun lebih, sekitar 11 bulan, metabolisme kita itu tidak pernah istirahat. Bekerja terus. Dan dengan perpuasa, metabolisme itu akan beristirahat. Dan dengan beristirahatnya organ-organ, semua sistem perbaikan justru akan terjadi. Sel-sel yang sudah mulai menua, mulai rusak, itu bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi mudah lagi. Jadi wajar kalau ada orang yang rajin berpuasa itu malah tampak lebih mudah, itu wajar sekali. Jadi bukan hal yang aneh. Selain itu, puasa itu juga bisa mengatur sistem hormonal kita. Allah sudah menciptakan metabolisme manusia itu dilengkapi dengan berbagai jenis hormon. Semua harus seimbang, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dengan sistem hormonal yang seimbang, semua sistem akan bekerja homeostatis. Yaitu bekerja sebagaimana kodratnya, sebagaimana mestinya. Semua organ bekerja sebagaimana mestinya, itu akan menghasilkan sel-sel yang baik. Sel-sel yang sehat. Penyakit-penyakit kronis bisa sembuh. Banyak sekali ya, disebutkan bahwa penyakit ini, itu tidak bisa sembuh, jadi harus bergantung sama obat. Enggak. Insya Allah dengan berpuasa penyakit kronis itu bisa disembuhkan. Tapi kata kuncinya harus diperhatikan ya. Buka dan sahurnya. Istirahatnya juga itu harus diperhatikan. Yang jelas, dengan proses detoxifikasi yang terjadi setelah kita berpuasa, racun-racun yang menumpuk selama puluhan, eh tidak sampai puluhan ya, selama 10-11 bulan, itu akan hilang. Akan bersih kembali. Dan tubuh yang bersih, kembali lagi akan membantu sistem dalam tubuh kita berjalan homeostatis. Ya, bagaimanapun fungsinya, bagaimanapun tugasnya, itu semua berjalan, tidak berlebihan. Tidak, di, apa namanya, diforsir. Lambung, diforsir, terus gak ada istirahatnya. Itu justru akan mengganggu sistem metabolisme secara keseluruhan. Tumbukan-tumbukan toksin yang harusnya dibuang melalui kelenjar limfatik, yang dibuang melalui kondisi-kondisi alami setiap hari, itu bisa tertahan. Seharusnya kita makan makanan yang mengandung toksin itu bisa langsung terbuang. Itu enggak, kita ditumpuk dulu di dalam tubuh. Kenapa? Karena kerja hati terlalu berat. Kerja ginjal terlalu berat. Sehingga tumpukan toksin semakin menumpuk dan salah satu tandanya orang yang mengalami penumpukan toksin adalah mengalami overweight atau obesitas. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita harus segera melakukan detoksifikasi. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Subhanallah sudah diperintahkan orang untuk berpuasa selama satu bulan. Bukan semata-mata agar untuk nilai ibadahnya, tapi juga untuk memberikan manfaat kepada tubuh kita. Memberikan fungsi-fungsi yang positif ke dalam tubuh kita. Supaya manusia itu dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu terus semakin sehat, semakin sehat. Dengan semakin sehatnya seseorang, justru nilai ibadahnya akan menjadi lebih baik dan akan bertambah. Bersyukur ada perintah puasa wajib. Bayangkan kalau semuanya puasa sunah. Akan banyak orang yang tidak melakukan. Ya enggak? Ya kan? Ada puasa sunah Senin Kemis, itu enggak semua orang menjalankan. Ada puasa sunah Ayamulbit, itu enggak dijalankan. Ya, enggak terbayang kalau tidak ada puasa wajib. Semuanya sunah. Banyak orang yang akhirnya nanti malah jatuh sakit. Ya kan? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi, yakinlah bahwa dengan berpuasa, tubuh kita akan menjadi lebih baik dan kehidupan akan menjadi luar biasa. Semangat terus untuk melakukan ibadah puasa yang akan memperbaiki rohani maupun jasmani kita. Setuju kan? Ya, mudah-mudahan setuju semua nih. Jadi, pada saat puasa Ramadan, itu betul-betul berpuasa secara penuh dengan memperhatikan buka dan sahurnya. Bukanya jangan makan makanan yang mengandung bahan-bahan yang tidak sehat. Usahakan yang sehat, yang alami. Berbukalah dengan yang manis. Bukan manis-manis dari gula pasir, bukan. Tapi, manis yang dari alami, bahan-bahan alami. Seperti dari buah-buahan, dari kurma. Ya, itu yang bagus untuk berbuka puasa. Ingat itu. Begitu sahur. Sahur juga jangan makan makanan yang tidak alami. Usahakan. Usahakan sahur itu makanan yang alami. Seberapa banyak nikmati. Nanti tubuh akan memberikan sinyal cukup. Sudah jangan berlebihan. Karena kita makan pun tidak boleh berlebihan. Di surat Abasa ayat 24 diingatkan dalam firman Allah. Hendaknya manusia memperhatikan makanannya. Yang halal, toyip, dan janganlah berlebihan. Jadi, apapun yang sehat, apapun yang baik. Itu tetap diingatkan untuk tidak berlebihan. Kalau berlebihan, ya tetap berisiko. Walaupun baik. Ya kan? Jadi, tetap jangan berlebihan. Seberapa banyak tidak berlebihannya? Jangan khawatir. Selama kita menikmati apa yang kita makan, Insya Allah, sinyal itu akan muncul. Sehingga kita akan berhenti makan secara nyaman. Berhenti makan secara otomatis. Ah, sudah. Puas ya. Saya sudah puas makan ini. Ada makanan yang biasa kita hobi? Tidak kepingin lagi, sudah puas. Jadi, percayalah. Sempuasa itu akan memberikan manfaat bagi tubuh kita. Di saat 30 hari ke depan, kita akan mendapatkan hidup yang lebih nyaman, lebih oke, dan luar biasa. Oke? Masih ada waktu untuk kita sekarang, mulai sekarang, sebelum mulai hari pertama puasa, sekarang harus dijaga makanan, hindari makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan kimia, agar pada saat awal puasa, kita tetap bugar, tidak lemes. Oke, sahabat seguru, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.